Intro Halo selamat siang Tribuners Kembali bersama saya Sina Dari reporter olahraga Tribun News Kali ini saya akan bicara santai ya Dengan pemain sepak bola Indonesia Mantan pemain timnas Terus berkebetulan dia sekarang lagi ada di kampung halamannya Di Padang Dia ini merupakan keeper PSIS Semarang Teman-teman bisa tebang gak siapa? Katanya sih mirip Itu tuh back timnas Belanda sama Liverpool Virgil van Dijk Bener gak ya? Mari kita bincang-bincang sama pemain PSIS Semarang Mas Jandia Eka Putra Selamat siang mas Binal Aizin walaf Aizin Mohon maaf lahir badin Bagaimana nih mas kabarnya? Alhamdulillah sehat Aktivitas selama libur kompetisi Gimana mas? Ya dari awal libur Mulih batu-batu, tukang kerja Lenggel lagi sekarang lagi Masih rumah Kalau untuk aktivitas latihan sendiri gimana mas? Kalau untuk aktivitas latihan kadang-kadang sih jarang-jarang Masalahnya sekarang kebumput katanya gak boleh Dibatasi sampe cuma lima orang Kemana kita main bola cuma lima orang kan gak enak Kalingnya cuma hari-lari sedikit, walking, sepeda Keluarga teringat, agak-agak masir, agak-agak semen ini Itu aja Terus kemarin mas, di tengah pandemi kayak gini Puasa, lebaran, lancar? Alhamdulillah lancar Karena kami semua kan di Padang semua Keluarga semua di Padang Ya cuma keluarga di Padang, untuknya keluarga di Padang semua disitu Alhamdulillah lancar Kemarin pas lebaran kemana mas? Ke rumah? Di rumah aja, disini aja nih kebunculan semua Kesini semua pas lebaran Jadi kemarin apa mas, menu favorit pas lebaran? Ketupat sayur Ketupat sayur Abis itu ada istilahnya apa namanya? Lemang tapai tau Kalau ada orang Padang namanya lemang tapai Ketupat pakai tape, ketupat ketan Itu aja Pokoknya asik lah, seru rame disini kemarin Kalau ada videonya nanti saya kasih lihat videonya Ketupat, kenapa gak? Kemarin pas lebaran itu datangnya Iya mas, jadi dia kan juga baru konfirmasi Enggak, katanya kan udah bilang Waktu itu saya like instagram kok Pas saya pulang Pas malam masuk Indarun, saya langsung like Instagram Oh kemarin pas pulang langsung bawa kembali sendiri mas? Bawa kembali sendiri Betulah naik pesawat juga, agak ngeri kan baru-baru Baru banyak-banyak itu Apalagi kita di Semarang Di Semarang transitnya pasti di Jakarta Istri saya gak bawa makanya Udah bawa kembali aja Jadi gimana sekarang mas? Ngatur aktivitas latihan Untuk jaga kebugaran tubuh? Ya cuma sekurang ya Dua kali, sekali dua hari Maksudnya sekali dua hari Malingan sepedanya rutin itu cuma sepeda Dari rumah, sini, kampung, apa-apa selanjutnya gitu-gitu aja Kalau olahraga berat itu gak sih Cuma sekedar menjaga-jaga aja Udah gak terlalu kaku nanti Kalau main bola udah tiga minggu udah gak boleh Cuma sekedar jogging, jogging, pulang keringat gitu Kebetulan Ini Lagi kerja rumah kan Udah sekaya Dari tanggung, luar turunnya Itu aja Kira-kira ada manfaat gak bang? Libur kompetisi karena Corona ini Yang dirasakan? Ada plus minusnya sih Kalau yang manfaatnya ya dekat sama keluarga Bisa buka kamerame Kan gitu pas lagi kuasa lebaran Dan jarang Selama tiga tahun ini Semarang kan jarang Buka kuasa bareng Semarang bareng Kemarin sih pas lebaran kemarin saya pulang Tapi ya cuma Kuasanya gak dapat di sini Ya kalau dibilang gak enaknya ya itu Aktivitas kita tergambung Apa-apa di bakasi Istilahnya orang pandangnya itu Pak Yuh Barik Tahu gak temen-temen itu apa Itu istilahnya orang pandangnya Tapi kalau Ya ada plus minusnya lah mudah-mudahan cepat, cepat ngomong kembali setidaknya udah kangen sih sama sewa bola sama temen-temen, tawa-ketawa di lapangan apalagi ya, kejadian kita ya apa sih mas yang paling dikangenin? yang paling dikangenin dari temen-temen mungkin? dari usilannya katanya mas Yardiani paling usil nih di tim SIS Marang ya kangennya ya kangen bercanda kangen ketemu sama temen-temen aja kangen legitimitas itulah pasti, ya kan dari namanya baru dulunya kita main bole, pasti kangen kebersamaan dan beda kebersamaan di rumah sama keluarga sama temen-temen satu profesi kan beda kangen juga gitu kadang-kadang ada juga sih anak-anak melepon, video klare rame-rame apa namanya yang bisa 10 orang zoom, pakai zoom saya juga kalau misalnya pakai zoom, bercanda-bercanda gitu katanya dalam waktu dekat sih dalam waktu dekat sih dalam waktu dekat tapi itu kan belum pasti bakal ya mudah-mudahlah di persepat ya mudah-mudahlah ya mudah aktifitas mas jendia pas saat kebaran pas saat puasa misi kekosongan liburan Liga 1 dengan apa nah sekarang kita coba kembali lagi apa sih kenangan dia apa sih momen dia yang terbaik dengan VCS Semarang mari kita lanjutkan pembicaraan dengan mas jendia tentang VCS Semarang oke mas oke mas sekarang kan lagi libur kompetisi nih nah kejelasan Liga 1 juga belum jelas bahkan ada wacana akan ada turnamen bakal digelari turnamen itu kira-kira gimana pendapat mas jendia tentang itu kalau saya ini pun berhenti ada turnamen itu bagus istilahnya bagus untuk kita bagus untuk teman-teman dan semua-semuanya gitu jadi juga karena daya pendemi ini di stoknya juga istilahnya banyak orang yang dirugikan lah contohnya pedagang-pedima yang dikandang stadion atau parkir lah yang kecil gitu lah kalau bisa kalau seandainya pun ada turnamen kita kan lebih bagus biar untuk kompetisi tahun depan dan tahun selanjutnya jadi kita lebih siap lagi katanya di gelar turnamen itu katanya karena apa ya persiapan tim mas juga kan bagus buat pemain gitu tidak bagus buat pemain itu biar tidak terlalu banyak vakum kita jadinya gak terlalu kaku gitu tapi kalau mas jendia pribadi lebih setuju Liga 1 saat ini dilanjutkan atau di inti mas? kalau saya pribadi sebagai pemain gak? itu kan bukan bukan apa melihatan ego saya gak? kalau saya pribadi kalau pun dilanjutkan resikonya gini kalau gak dilanjutkan resikonya gini kan ada enaknya dan gak enaknya tapi kalau bertimbang milih untuk semua untuk kesamaan menurut saya menurut saya menurut saya enaknya gak apa-apa karena menimbang hal itu tadi kesanggisnya itu tadi kalau buat itu ya bagus dilanjutkan kalau saya itu oke mas jendia ini kan butung hitungannya mas jendia udah musim di 3 bersama mas jendia mas jendia mas jendia gimana nih suka dukanya dengan pas jendia semarang iya suka dukanya gimana ya namanya pekerjaan pasti dinikmati kayak manapun pasti dinikmati kalau saya gak bete pasti gak pegang tahan disana pasti nyaman lah kalau disana lagian di tim itu dari awal saya masuk pertama itu yang ditanamkan di tim itu cuma satu kekeluargaan itu itu aja jadi gak ada yang mandang oh ini pemain ebat ini pemain perasaan gak ada ini senior ini pun gak kita tuh sama paling murah gitu dan bagus dipilih jadi gak ada apa namanya istilahnya manang-manang kayak gini alatnya itu gak ada kita semua sama dibentuk kita punya hal yang sama kita punya kewajibannya sama nah sekarang kan PSIS Semarang pelatihnya baru nih daripada musim sebelumnya dengan Jukanofi kan nah gimana itu mas dibawah arahan Dragan gimana ya pak beliau itu orangnya baik humoris suka bercanda suka bercanda tapi kalau dalam waktu pas latihan ya wajar lah pas latihan itu harus serius betul-betul mengerjakan enak sama beliau itu enak di luar lapangan mereka enak enjoy humoris suka bercanda kalau di lapangan memang waktu pas latihan waktu yang dia ngasih itu itu mah agak keras seger lah kalau latihan latihan kayak gitu enak sama kalau Dragan model pendekatannya gimana pendekatan personal ke pemain misalkan oh dan dia lagi ada permasalah nih dengan terkait performa di lapangan lagi down bagaimana Dragan untuk menonton hari itu dia sama beliau sama beliau itu enak enaknya adalah berarti ini kayak gini beliau itu gak mau pemainnya ada masalah dia ngomongin masalah pemainnya sama orangnya dia gak mau beliau pasti sama pemainnya ada masalah pasti beliau dekati pemain itu bicara-bicara-bicara nanti kalau udah gak ada titik terang apa tau baru gitu anak-anak berdua itu dia dibicarakan rame-rame gimana enaknya kayak gitu pernah masalah pemain gitu dia panggil dia panggil personal bicara-bicara gimana nanti setelah itu clear baru kita bawa ke pemain rame-rame enaknya pemain ini diapain diapain dia kasih sanksi pasti ada sanksi gitu enak dibicarakan sama-sama ini juga selain Dragan yang baru kan pelatih hiper juga musim ini baru kan yang masih sama sama icomang sebelumnya kan Andi Peterson sekarang kan beliau udah ke Bali United kalau gak salah jadi apa sih perbedaan penerapan latihan yang diberikan Andi Peterson dengan icomang dari segi teknik mungkin atau apanya ya kalau itu pasti berbeda itu kan pasti berbeda namanya juga korraksing dari luar metode latihannya tapi menurut saya sih sama sih apa yang diajarkan apa yang dikasih itu sama tujuannya sama gitu tapi metodenya pasti berbeda kalau yang saya rasakan tapi gak mengharu kita juga sama sama-sama ngerti kan sebetulnya dilatihan kalau paham pasti bakalan cepat kan gitu yang bikin kita lama latihan itu yang bikin kita gak nangkap latihan itu karena gak paham jadi sekarang apa lagi kalau dari segi bahasa iya iya oke kalau kayak gitu sekarang nih kita tahu kan PSIS Semarang punya 2 keeper hebat yang pertama Mas Jandia sama satu lagi itu Jogo Ribowo wah itu kalau persaingannya mungkin hampir sama ya lah ya sama-sama kuat di lapangan jadi gimana Mas kalau berbicara soal persaingan untuk tembus skor utama jadi saya pribadi gak pernah nganggap siapa-apa saingan gak pernah walaupun dari menpadang sama siapa saya enggak pernah saya enggak pernah bagi saya pribadi itu mana yang lebih siap kalau pelatih mau nunggkan dia ya turunkan bagi saya gak pasal saya pribadi ya gak pasal saya gak pernah nganggap orang itu saingan orang itu apa yang penting kalau dia contohnya Joko sama saya kalau pelatih nilai Joko lebih siap dari saya turunkan Joko bagi saya gak pasal kalau pelatih merasa saya lebih siap ya turunkan saya gitu aja saya gak pasal dari dulu saya gak pernah mempersalahkan mau siapa yang main siapa yang enggak yang penting siapa yang siap punya kontribusi buat team itu aja prinsip saya dari dulu kayak gitu jadi ada disitu tadi bisa jadinya dalam situ ya bikin usaha kenapa saya gak pernah main kenapa sekarang pertanyaannya jangan kenapa bagaimana kenapa saya gak pernah main dirubah biasanya bagaimana caranya saya bisa main jadi itu jadi motivasi sendiri gitu loh cuma itu pesannya menarik 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 bagaimana persaingan di skuad utama versi apa PCS Semarang untuk tembus tim utama maksudnya dari segi kesiapan terus dan lain sebagainya mungkin ya oke terus selanjutnya kan PCS Semarang sekarang lagi jadi tim utama nah sekarang kan lagi main di Magelang di Gatot Subroto gimana Mas Jandia rasakan suka-suka jadi tim utama kalau dibilang tim utama lagi Magelang masih Jawa Tengah juga dekat 3,5 jam dari Semarang lagi waktu kita main di Magelang dulu ya yang musim kemarin itu kita stay di Magelang kita ada mes di Magelang apa segala macam jadi nggak ngerasa cemus hafir nggak tapi kalau tahun sekarang ini kita main di Subroto mesnya di Semarang itu hamil 3 baru kita ke Magelang jadi nggak kayak ngerasa cemus hafir mungkin dari supporter mungkin yang ngaruh kebanyakan sportnya basisnya di Semarang tapi nggak mempengaruhi apa-apa kok di Subroto kita juga pernah full nggak kebagian tiket kan gitu nggak pengaruh nggak nggak pengaruh sama sekali tetap hanya sama tapi saya lebih nyaman di Magelang daripada Semarang karena karena pertama cuaca di Semarang nggak panas lebih panas di Magelang ini kan masih ngerasain diri di Semarang lebih padat agak istilahnya orang Jawa bilang sumuk gitu ya gitu di Magelang lebih adem lebih nyaman lah kalau buat tinggal di Magelang katanya istilahnya orang bilang Magelang itu kota pensinan aduh jangan-jangan udah cinta dengan Magelang lagi nanti kalau pindah kan PCS sekarang udah mau nggak jujur kalau jujur saya pribadi Magelang Semarang saya pilih lebih pilih Magelang karena itu tadi lebih nyaman keluarga saya juga kerasan di Magelang lebih nyaman di Magelang tapi ya sekarang di Semarang ya di Semarang nggak pernah saya permasalahkan tapi kalau disuruh milih ya saya pilih Magelang nah itu tuh jadi garis bawah tuh buat teman-teman nah ini yang paling krusial mungkin ya Mas ya wah iya ini agak berarti ini kan lagi main kalau Mas Jandia kan aslinya Padang ya nah sebelumnya main di PS di Semen Padang itu udah berapa musim lah? berapa musim lah? wah itu nggak nggak jauh dari keluarga itu patungnya udah mau dibikin lah akhir-akhir ada keluar potong palahnya nah sekarang kan lagi main di Rantau Mas jadi enakan mana nih main di Rantau atau main di rumah sendiri yaa kalau di Semarang ya kalau di sini jelas lah keluarga dekat apa-apa kita butuh apa-apa nggak nggak perlu mikir kalau kena dekat itu itu dari sana tangan sama ibu-bu datang ke rumah puluh yang jauh waktu waktu semasa di sini tapi kalau di Semarang saya pikir juga nggak ada masalah malah ya keluarga saya yang menang istri saya saya kan di Semarang nggak mau di situ dari awal pertama saya ke sana nggak mau di situ jadi nggak terlalu berasalah karena ada anak sama istri sekarang mungkin bisa jadi pikiran gitu oke Tribuner kita kembali lagi masih bersama Mas Jandia ya ini udah sesi ketiga tadi kita udah bahas sebelumnya soal aktifitas terus kebersamaan Mas Jandia dengan PSIS Semarang sekarang coba kita unik lagi apa sih kenangan-kenangan manis yang pernah dirasakan selama 15 tahun berkari pesepak bola ya Mas bener 15 tahun ya Mas kurang lebih kurang lebih 15 tahun ya kalau katanya Mas Jandia dulu bukan seorang tripper bagaimana itu Mas ceritanya Mas awal-awal kari pesepak bola atau bukan seorang tripper dulu atau antara SMP dulu sih ketuluhan di Guaya kan gue saya main di Guanda nggak ada si Tapa rumah saya main coba di Guanda abis itu di SMA saya main bag jadi bakery waktu itu jadi bakery abis itu setelah SMA itu main-main antar kampung saya nggak pernah mungkin nggak pernah jadi keeper kebetulan ada di Lububoyerni di kampung saya ini ada antar RW dua istilahnya yang isi 17-an kan saya main di back kebetulan keeper saya itu cedera abang-abang saya bilang ya dia bisa keeper saya jadi keeper dari situ mulai mulai saya jadi keeper menang main bagus jadi keeper kebetulan ada di setelahnya itu kan tim Lububoyerni namanya OVT jadi saya disuruh latihan yang nggak punya sepatu nggak punya salah tangan dikasih itu nggak ikut latihan sampai ada dulu namanya kejuaraan divisi PSP di bawah itu PSP ada clubnya Gaung Putra Raja Wali PSP Opel PSTS eh siap PSTS semua pokoknya ada tim-tim itu dulu saya ikut itu dulu ikut Opel main cibar kebetulan main terus gitu kan abis dari situ tertarik orang PSTS disuruh gabung latihan PSS sama Pak Jepri itulah disuruh gabung latihan PSS Pak Jepri sastra ya sastra beliau itu jasanya sama saya Pak Jepri saya paling besar makanya saya sama beliau itu nggak nggak bisa ngapa-ngapa lah beliau itu paling berjasa lah sebenarnya ya itu suruh gabung latihan saya latihan seminggu abis itu saya kasih tanda-tanda dijemput melalui ke rumah sama beliau yang jemputnya itu Pak Jai disuruh gabung latihan lagi ada por kota sebelumnya bukan olahraga kota ini kota Padang kota Tengah kayak kecamatan Kota Tengah dari situlah mulai pakai porda porda Padang si por wheel pon apa-sala macam pas di por wheel itu saya nggak masuk saya main pergi ketan baru sana main gitu sampai sekarang itu udah dicap sebagai keeper tidak itu udah tapi kalau main-main kampung sekedar main kampung ini saya nggak jadi keeper terus apa dong mas jadi striker jadi striker ya memanfaatkan keunggulan postur tubuh mungkin tapi kalau yang berjasa selain mas Jafri eh Jafri Sastra kalau untuk sosok latihyper siapa nih mas yang apa namanya bisa membangun mas Jandia seperti ini awalnya dari dulu kebetulan saya pelatih bagus namanya Ruben Christophe itu awal-awal pertamanya disitu loh saya jumpa pelatih dia bagus pelatih bagus itu saat dimana itu mas pasti di sts apa saya baru saya baru main jenis hijau betulnya dapat beliau hati yang bagus dari situlah saya mulai mulai di tempat-tempat gitu akhirnya juga di terbiasa kayak gitu lah tambah lagi di Semen Padang kemarin tuh sama Bang Jul udah main udah main ya nah mulai terasa 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 sempat di terminat juga kan sama pelatih asing dari situlah ngerasain bedanya gitu loh gak bukan yang munculkan gak ngerasain bedanya dari situ dari situ belajar-belajar belajar terus sampai sekarang gitu berarti ketika awal karir anda udah di PS Pakanbaru ya mas awalnya OSP Pakanbaru itu PS iya namanya sering saya berantem sama Greg sama Spasso saya sering berantem sama Greg Spasso tuh kemarin itu sempat sama strikernya Sleman itu yang ribut orang-orang gitu dia gara-gara saya atau siapa-gara saya sama sebut tuh tujuan saya cuma buat itu bukan cuma buat oh saya tuh berani saya tuh bukan buat itu enggak saya cuma buat di pertandingan itu dia mentalnya gak ada mau bukul-bukul saya itu kan taktik tersendiri strategi strategi saya sendiri kan gitu akhirnya apa namanya orang tuh jangan macam-macam sama saya jangan bukul-bukul sama saya kan gitu tujuannya cuma itu bikin setiap boleh dibilang agak menprovokasi sedikit apa ya itu terserah tapi strategi saya kayak gitu kemarin striker mana tuh yang kartu merah saya bikin abis bukul saya tuh kemana tuh terakhir main kemarin juga yang pas musim ini musim ini pas lawan apa yang dia kartu merah itu jadi yang gak bukul saya terpang pokoknya adalah striker mah abis itu oh lamongan ya striker lamongan itu kamu banyak yang hujan saya ini blablabla tapi itu kan strategi saya kan boleh dibilang itu boleh atau enggak itu kan tergantung orangnya yang 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 terserah mau berkomentar apa saya gak mau ngomongin pesen jualan itu yang jelas itu cuma strategi saya buat supaya orangku enggak ngobol bawang saya kan jemput 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 salah jemput 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 kalau jemput jemput strok Sekecuali saya dimarahin sama klub Gara-gara itu ya gak kekalah Di klub malah menguntungkan klub saya kok Menarik sekali ini mas Kalau tadi soal kita udah berbicara soal striker yang paling ditakutin mungkin gak ada ya Nah ini nih Kalau barisan lini pertahanan Menurut mas Jandia Injaman itu seperti apa sih yang bisa bikin saya Oh cuma liat-liat doang Gimana sih mas ada gak pandaran soal lini pertahanan Dari mana nih Mungkin saat sekarang di TCS Atau mungkin Mungkin ada tim fantasi mas Jandia lini pertahanan injaman itu seperti apa sih Banyak sih mas Yang lokal yang asing Kalau belakang saya suka karakternya yang Saya suka karakternya Saya suka kasih Sekarang juga gitu Karena orangnya Saya rasa kepede Menurut saya Jika ada yang di parisiparen Mungkin semedihan Dia akan menjawab Buat Akan mengerah Tidak kasar Mengerah Saya suka disitu Yang tidak membayangkan Tapi kalau untuk dari sisi fullbacknya Terus Itu belum berpikiran Banyak sih soalnya Itu disaring dulu satu-satu Orangnya kan ada plus minusnya Gak bisa segampang itu Ngambil-ngambil orang Oh ini bagus Kalau Mas Jandia Kalau melihat sekarang Potensial pemain muda kita kan Banyak banget Apalagi sekarang kan Jenjang kompetisi pun Sudah mulai rirun Dari yang bidim Sampai yang profesional Itu bahkan kan Mampu mencetak Pemain dengan generasi baru Yang berpus Nah sekarang mas Jandia Pandangannya terhadap Sosok keeper sekarang Gimana mas? Yang muda-muda sekarang Banyak mungkin Termudian sekarang Banyak Radio bagus Jika si bagus Tergantung mereka Berjara sekarang Cuma mental aja Kalau kemampuan Sekarang kalau keeper ya Apalagi yang muda-muda Tidak ada satu sama Soalnya Tergantung yang Menurut Pantek Atau dia Siapa Tapi siapa sih mas Yang menurut mas Sekarang ini Paling potensial Ada gak Tersosok Satu orang Keeper Yang paling potensial Yang banyak Yang ada Yang saya bilang Itu tadi Plus minusnya Yang satu Yang A punya kelebihan Ini Kekurangan ini Yang B punya Kelebihan ini Kekurangan ini Kan banyak Yang kayak gitu sekarang Tapi Yang punya prospek depan Itulah Teja bagus Nadeo bagus Tapi Ada bagusnya Dan gaknya Akan kayak gitu Kayak mana Saya harus Mengetahkan Tapi Yang dibilang Soapa Soapa Jadi Yang jelas Keeper Keeper Bagus Itu punya Kekurangan Tersendiri Tapi Kalau sekarang Untuk Yang pemain-pemain Muda Khususnya Keeper Keeper Muda Indonesia Pesan Apa Yang Mau Anda Sampaikan Untuk Mereka Ya Cuma Pesan Itu Jangan Cepat Puas Harus Lebih Kerja Keras Lagi Usah Kan Kita Gampai Masa Depan Jangan Kerja Keras Kan Kepat Terang Muda Juga Muda Kita Cepat Kuas Karena Hal Hal Hanya Jangan Dekatan Diri Sama Yang Di Atas Di Atas Yang Bantu Dimanapun Usaha Kita Kalau Enggak Ada Doang Pokoknya Intinya Jangan Keras Terlalu Kerja Keras Gali Potensi Diri Kalau Bisa Jangan Pelatih Itu Yang Melatih Kita Kalau Bisa Kita Yang Menunjukkan Kita Ini Saya Kayak Gini Kita Yang Menunjukkan Itu Sama Pelatih Jadi Pelatih Itu Enak Cuma Tinggal Marah Bikin Pelatih Itu Bingung Menurunkan Siapa Jangan Pelatih Itu Oh Ini 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 Jangan Kayak Itu Pusing Bikin Pusing Pelatih Olahraga Yang Bisa Kita Unik Lagi Bagaimana Kehidupannya Bagaimana Karirnya Di Olahraga Dan Bagaimana Pandangan Dia Terhadap Terima Terima Kasih Sudah Nonton Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Ya Tidak 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 Terima kasih.